Intro Mani gantung, dicelupkan di dalam bak mandi Waktu itu kan kita menganggap bahwa dia pasti pulang Kehidupan demokratis yang kini relatif bisa dinikmati rakyat Indonesia Tak bisa dilepaskan dari keberhasilan gerakan reformasi Yang mengakhiri kekuasaan otoriter rezimur terbaru pada bulan Mei 19 tahun lalu Namun gerakan reformasi 1998 juga menyimpan banyak tragedi dan kenangan yang menyedihkan Di antaranya bagi sejumlah orang yang pernah dihilangkan paksa Dan bagi banyak keluarga dan teman-teman korban penghilangan paksa Yang hingga kini belum ditemukan 19 tahun sudah waktu berlalu Namun titik terang terkait nasib dan keberadaan 13 orang yang sebagian besar Diduga dihilangkan secara paksa Tak kunjung jelas Keberadaan Petrus Bima Anugrah Herman Hendrawan Suyad Wiji Tukul Yanni Afri Soni Deddy Hamdun Noval Al-Katiri Ismail Ucok Siahaan Hendra Hambali Yadin Muhyiddin Yadin Muhyiddin Dan Abdun Nasir Hingga kini masih belum ditemukan Beberapa orang yang diculik ketika itu Itu merupakan pendukung mega bintang Kelompok yang kedua adalah yang kebanyakan mahasiswa Di tahun 98 awal Itu mulainya Februari Tapi sudah ada penculikan tahun itu 98 Januari Januari itu kalau gak salah Wiji Tukul Penyair itu Penyair yang sangat dekat dengan aktivis gerakan mahasiswa Ketiga belas korban penghilangan paksa Yang hingga kini belum ditemukan Merupakan bagian dari 23 orang yang diduga Menjadi korban penculikan aparat keamanan Antara Februari 1997 hingga Mei 1998 Dalam peristiwa ini Ada sembilan aktivis yang sempat diculik Dilepaskan setelah disekap beberapa bulan Sementara Satu korban penculikan lain yakni Leonardus Iskandar Negroho alias Gilang Ditemukan tewas Di Magetan, Jawa Timur Beberapa hari setelah dilaporkan hilang oleh keluarganya Saat dalam penculikan Sebagian dari sembilan aktivis yang kemudian dilepaskan Mengaku mengalami berbagai penyiksaan berat Penyiksaan ini dilakukan berulang-ulang Saat berlangsung proses interogasi Suara sirina merahung-raung lagi Nah kalau suara sirina merahung Itu penyiksaan interogasi akan dilakukan Suara sirina merahung-raung Di sebelah sana ternyata ada yang menjerit-jerit Di seterah mencetak-cetak gitu Menjerit-jerit Nah itu ternyata suaranya Nesar Patria Saya berulang, ya ampun ternyata Nesar disini Yang paling sakit itu bukan ketika saya disiksa Bukan ketika saya dipukul atau disetrum atau di apa pun Yang paling menyakitkan itu adalah ketika saya mendengar orang lain Kawan saya disiksa itu paling menyakitkan Pada umumnya sama lah dengan teman-teman yang lainnya Ya mulai dari pemukulan fisik Kemudian alat-alat yang mereka gunakan Misalnya alat strum, alat untuk memukul Ada pistol, ada kerangkeng tangan Kerangkeng kaki Dan ya satu dua kali mereka gunakan kursi Untuk mukul Ya macam-macam Terus juga sempat digantung Dicelupkan di dalam bak mandi Ya pada umumnya penyiksaan-penyiksaan Yang untungnya mungkin Physically saya masih agak tahan sedikit Peristiwa penculikan dan penghilangan paksa Sejumlah aktivis Terjadi di tengah suasana politik nasional Yang tengah memanas Saat itu Rezim order baru yang telah berkuasa selama 30 tahun Bertindak yang represif Terhadap gerakan sipil Pasca terjadinya kerusuhan 27 Juli 19 Saat itu Pihak keamanan menuding Kelompok PRD Dan sejumlah pendukung Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Atau PDI Megawati Soekarno Putri Berada di balik aksi melawan pemerintah Waktu itu kan saya disemit Solidaritas Manusia Indonesia Untuk Demokrasi dan Parti Rakyat Demokratik juga Mereka masih tetap nanya soal Mengapa kami ingin Mengapa kami anti di fungsi ABRI Mengapa kami ingin mencabut Lima undang-undang politik Mengapa kami ingin Mengapa kami mendukung referendum untuk Timur Leste Untuk Timur-Timur pada waktu itu Mereka tanya soal Apakah kami Apakah saya pernah menghadiri pertemuan Bersama dengan Gustur Dengan Megawati Dengan Amin Rais Itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu mereka Kulang-kulang gitu Di tengah suasana tegang Kenapa ini bukan tokoh eselon satunya Di pergerakan gitu Biasanya yang terjadi adalah Kita ambil aja untuk memberi pelajaran gitu Bahkan Pius aja dulu itu bukan tokoh puncak sekali Nah Kadang-kadang Oknum Kekuasaan itu Ada yang memanfaatkan Memanfaatkan Ada ancaman politis Terhadap resim Diculik Dia punya lawan pribadi Atau punya kepentingan pribadi Kepentingan ekonomi dan sebagainya Ngambil sekalian Diculik Kemungkinan sebabnya adalah Karena mereka menyuarakan kritik Terhadap pelaksanaan sidang umum MPR Yang hendak mengesahkan Keterpilihan Soeharto untuk yang ketujuh kalinya Gelombang yang ketiga itu Ketika terjadi peristiwa kerusuhan Mei Nah kami menduganya bahwa Orang-orang yang dihilangkan ini adalah Orang-orang yang menjadi saksi Atas keterlibatan aparat Di dalam dorong Atau merekayasa Kerusuhan Mei 1998 Hingga kini Kasus penghilangan paksa tahun 1997 Sampai 1998 Bukan hanya belum terungkap tuntas Namun juga membekaskan trauma Dan luka tak terperi Bagi para anggota keluarga Dan orang-orang terdekat korban Caranyağ Negeri DAG Kebajikan Teng Pundi Teng Pundi Pabaya Nekan Bayudu di kubur di Tengpunti. Setelah di Gumbaparinya Saya mampu, saya mampu, saya mampu, saya mampu, saya mampu, saya mampu. Inilah sepenggal harapan yang selalu diutarakan oleh Tamiem, ibu kandung suyat. Perempuan tua ini tak lelah menanti kepastian nasib anak bungsunya yang sudah 19 tahun tidak jelas keberadaannya. Tamiem yang setiap harinya berjualan toge di pasar gemolong Seragen, Jawa Tengah tidak mengetahui jika anaknya bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang dituduh rezim order baru sebagai dalang kerusuhan 27 Juli 1996 yang ia ketahui anak bungsu kebanggaannya ini tengah menempuh pendidikan di bangku kuliah. Suyat hilang sejak tanggal 12 Februari 1998. mahasiswa jurusan komunikasi FISIP Unisri Solo ini hilang tak diketahui rimbannya setelah dibawa sejumlah tentara dari rumah temannya di daerah Kalijambe Seragen, Jawa Tengah. Peristiwa penghilangan paksa Suyat tak pernah terlupakan dalam benak keluarganya termasuk dua kakak Suyat, Suyadi dan Suyatno. Sebelum Suyat hilang diculik, segerombolan tentara mendatang kegediaman keluarga Suyat dan menggeledah seisi rumah untuk mencari tahu di mana keberadaan Suyat. Saat itu Suyatno sempat dibawa oleh aparat karena wajahnya yang mirip dengan Suyat. Waktu itu jam, sekitar jam 2 malam kan ada orang ke rumah. Ya banyak orang lah berpakaian, maksudnya biasa-biasa gitu, tapi pakai sepatu. tahu sepatu itu kan datangnya brok, 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 brok gitu. Nah itu datang ke rumah, pokoknya mencari Suyat gitu aja. Sempat mengetok rumah, dibuka rumah yang depan sini, terus rumah yang belakang, sempat dibuka juga. Tapi kan nggak ada Suyat, nggak ada di rumah. Terus katanya adikku yang namanya Suyatno itu katanya mirip-mirip gitu, dianggap bahwa dia itu Suyatno. Akhirnya Suyatno itu yang dibawa. Ya cuma biasa aja nggak pakai kekerasan, pokoknya dibawa gitu aja nggak apa. Suyatno itu dibawa cuma jam 2 malam, terus jam subuh udah dilepas kembali, tapi lepasnya di daerah Karangreja itu tadi. Suruh ngecek pulang. Katanya matanya ditutup, terus dibawa ke Solo, terus disuruh nunjukin Suyat di mana gitu. Akhirnya dia menunjuk rumah temannya yang ada di desa di situ. Dekat situ, terus daerah, pokoknya daerah Kecamatan Kalijambi. Akhirnya dia ketemu di situ. Terus ketemu di situ, Suyat dibawa, terus adikku dilepas di desa Karangreja itu tadi. Hilangnya Suyat membawa keperubahan besar pada keluarga, terutama pada kondisi psikologis pada sang ibu, orang yang paling dekat dengan Suyat. Hingga kini keluarga masih yakin bahwa Suyat berada di suatu tempat dan akan kembali suatu saat untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Aku sih sebenarnya misalnya kalau lebaran gitu kan banyak keponakan-kemonakan datang ke sini. Itu aku ada orang mucijan misalnya adikku pas lebaran pulang gitu lah. Secara caranya itu itu juga menghubung-hubung saya sangat menghubungi dan kita tempat pundi papanya kekubur di Teng Pundi. Kacangnya ngertes butuh penjelasan. Pikin gini kok kerasannya Teng Pundi gini cerotasi. Kesedihan dan rasa kehilangan juga masih dialami Payansiahaan dan Damaris Huta Barat. Kedua orang tua Ucok Munandarsiahaan mahasiswa perbanas Jakarta yang hilang karena diduga menjadi korban penghilangan paksa. Menurut ayah Ucok Payansiahaan peristiwa penghilangan paksa yang dialami putranya sangat mempengaruhi kondisi psikologis ia dan istrinya. Waktu itu kan dia sedang semester enam ya artinya kan kita menganggap bahwa sebentar lagi kita akan menyelesaikan dan mengambil buahnya kira-kira begitulah posisinya ya. Tetapi dengan menghilangnya dia artinya itu kan ada bencana lah berat terutama kepada istri saya ya yang tahu persis kondisi anaknya atau sebuah mana dia hubungannya dengan seorang ibu secara psikologis sebenarnya yang paling berat yang tidak bisa diselesaikan dengan apapun itu kalau hanya yang bisa menyelesaikan itu ya kalau dia kembali atau kita ketahui keberadaannya. Ucok yang hingga kini belum diketahui keberadaannya terakhir kali terlihat di rumah kosnya di Ciputa, Tanggerang, Bandan pada tanggal 14 Mei 1998. Mahasiswa kelahiran Jayapura 17 Mei 1976 ini diduga dihilangkan paksa akibat aktivitasnya di kampus. Apakah dia ikut serta juga kita tidak tahu. Tapi dia sudah warning kok udah berkata kita bahwa ini Soeharto akan segera lengser ini katanya. ya itu tadi kan karena kebetulan saya juga tidak terlalu sering ketemu karena saya kan kerja di bank itu pulang malam berangkat balik jadi paling ketemu itu hari libur aja jadi apakah dia mempunyai aktivitas di dalam perpolitis kan saya saya tidak terlalu tahu gitu tapi temannya yang waktu itu satu ke satu yang beritahu bahwa dia ada ikut sesuatu lah tapi saya tidak terlalu membahas itu kepada dia waktu itu ya. Payan mengenang Ucok sebagai anak yang pintar berjiwa solidaritas tinggi dan memiliki pendirian yang keras meski perlahan bisa mengikhlaskan seandainya Ucok telah tiada Payan tetap berharap bisa segera mengetahui kejelasan nasib atau kondisi anaknya. waktu itu kan kita menganggap bahwa dia itu pas pulang jadi akhirnya kamarnya itu tetap kita jaga terus pakaian pengennya kita jaga akhirnya semakin luntur ya selalu itu kita juga tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melakukan hal-hal seperti itu ya. Selama bertahun-tahun berbagai upaya telah dilakukan Payan dan keluarganya untuk mencari keberadaan Ucok. Kini Payan fokus merawat istrinya yang dalam belasan tahun terakhir menderita sakit. Ibu kandung Ucok ini jatuh sakit tak lama setelah putra tercintanya hilang 19 tahun lalu. Dua orang yang saya komunikasi tapi belum bebas sampai hari ini ianya Free dan Sony Hingga kini sejumlah upaya telah dilakukan untuk mencari keberadaan ketiga belas korban penghilangan paksa antara tahun 1997 hingga tahun 1998 yang belum kembali. Banyak pihak menilai upaya pencarian ini belum dilakukan secara maksimal meski ada banyak nama pejabat dan mantan pejabat militer yang diduga mengetahui tragedi penculikan ini. Salah seorang korban penculikan Faisal Reza misalnya mengaku mendengar dan mengenali sejumlah suara petinggi militer yang sempat mendatangi lokasi penyekapan para aktivis. Saya mendengar misalnya suaranya Pak Syafri Syamsuddin saya mendengar suaranya Pak Hairawan saya mendengar suaranya Pak Mayor Bambang tapi setelah saya ada di luar rupanya suara-suara itu adalah suara orang-orang ini saya perkirakan dulu saya kalau Syafri saya sudah pernah dengar suaranya sebelum saya diculik jadi agak ini agak khas jadi saya langsung menyimpulkan Pak Syafri Selama disekap para penculiknya beberapa aktivis korban penculikan yang kemudian dilepaskan juga mengaku sempat berkomunikasi dengan beberapa orang korban penculikan lain yang hingga kini belum ditemukan kalau ketemu fish to fish begitu gak pernah karena kalau kita ditutup mereka buka kalau kita dibuka mereka ditutup jadi gak pernah ketemu tapi kalau maknanya komunikasi saya komunikasi dengan sesama korban disana yang sekarang juga sudah dibebaskan ada Jati ada Desmond ada Pius ada Taslam ada Andi Arif sama dua orang yang saya komunikasi tapi belum bebas sampai hari ini Yania Free dan Sony Pius Losteri Lanang itu adalah yang bersaksi bahwa ketika dia disekap dia berkenalan dan mendengar seseorang yang menyanyikan lagu Widuri di sel itu dan itu adalah Hirman Hinderawan artinya Hirman Hinderawan sama Pius berada di ruangan yang sama Pius dilepaskan Hirman sampai sekarang tidak itu juga yang kemudian membuat saya menolak kesaksian Prabowo yang mengatakan Prabowo mengatakan bahwa saya ini yang menangkap sembilan orang semuanya sudah saya lepaskan jadi kalian harus berterima kasih kepada saya kan ada juga statement-statement seperti itu pertama yang harus kita argue adalah tidak benar bahwa kau hanya menculik sembilan orang karena pada kenyataannya ada Hirman juga yang berada di tempat yang sama dengan orang-orang yang dia culik tapi saya juga memperkirakan pihak pelaku juga gak akan berhenti berusaha untuk berlindungi balik siapa yang mau ngaku iya dulu saya yang bunuh orang itu saya yang mati ya hukumlah saya gak ada itu karena mereka kan dilatih untuk jadi pengecut ini masih jadi para pejabat pejabat partai pejabat itu orang-orang yang gunung munir kita semua tahu kok siapa gak bisa dieksekusi pemerintah harus cari jalan keluarnya jalan pendek apa langkah jalan jangka pendek apa jangka menang apa jangka panjang apa sidang kasus penculikan memang telah memfonis bersalah 11 anggota Kopassus yang dianggap bersalah karena mengaku melakukan penculikan 9 aktivis yang sudah dilepas namun fonis ini sama sekali belum menjawab keberadaan ke 13 korban penculikan lain yang hingga kini belum ditemukan hampir seluruh pengadilan militer yang pernah digelar atau mahkamah militer yang pernah digelar untuk sebuah persoalan hak kas manusia itu selalu semata-mata membatasi resiko maksimal yang paling mungkin diterima oleh ABRI mereka yang nembak mereka yang mengusut mereka yang menyidik mereka yang menuntut mereka yang mengadili gitu kan bagaimana kita mau percaya itu sebuah proses yang fair itu yang kemudian jadi dasar buat kami para aktivis mahasiswa para aktivis pro demokrasi dan juga para keluarga mereka yang dihilangkan untuk menuntut pemerintah mengadili perlakunya melalui pengadilan HAM ad hoc apapun faktanya hingga hari ini kasus penghilangan paksa tahun 1997-1998 masih diselubungi banyak tanda tanya masih banyak hal yang disembunyikan dan dibiarkan tanpa upaya pengukapan padahal penuntasan kasus penghilangan paksa dan pencarian para korban yang belum ditemukan merupakan tanggung jawab negara yang mutlak wajib dipenuhi karena negara didirikan tak lain dan tak bukan untuk melindungi rakyatnya untuk menjamin keamanan mereka yang harus ditemukan gimana sih harus jelas ketemu sudah bisa ketemu hidup bisa ketemu sudah meninggalkan tapi harus jelas tentang nanti ada sebuah rekonsiliasi dan fakta-fakta yang sudah ada yang tidak soal tetap harus jelas mempertanakan kapal pulga selamat menikmati